Gak subur, miskin unsur hara, sulit untuk diolah, mudah terbakar tapi sulit untuk dipadamkan. Makanya banyak yang anti sama lahan gambut. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia. Potensi lahan gambut pun gak main-main. Dari lahan gambut kita memiliki tanaman lidah buaya berukuran besar kayak gini. Ada jagung, nanas, sama sayuran juga. Bahkan airnya bisa diminum. Mudah terbakar. Sekarang sudah ada alat pemadam api khusus untuk lahan gambut loh. Eh 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 tapi sudah pada tau kan lahan gambut itu apa? Tonton episode penjaga lahan gambut ya biar kita bisa belajar bersama. Come on! Aduh panas-panas gini enaknya minum yang seger-seger nih. Eh tapi pilih minuman yang menyegarkan sekaligus memberi manfaat untuk tubuh kita ya. Kayak minuman lidah buaya ini. Lidah buaya asal Indonesia ini gak cuma terkenal di dalam negeri saja loh. Tapi sudah tersohor sampai kemanca negara. Buktinya pabrik ini rutin melakukan ekspor ke negara Jepang. Hebat kan? Proses pembuatan minuman lidah buaya skala pabrik. Kita mulai dari penimbangan dan penyortiran pelepa daunnya dulu. Pelepa daun lidah buaya yang baru dipanen ini tidak semuanya dalam kondisi bagus. Jadi pisahkan mana yang kualitasnya bagus dengan yang tidak bagus. Kemudian cuci dengan air agar tanah dan kotoran lainnya hilang. Eet berkali-kali loh cucinya sampai benar-benar bersih. Baru deh masukkan ke dalam pabrik melalui pintu kecil yang satu ini. Hep hep pelepah lidah buaya langsung jatuh ke penampungan berair. Di dalam pabrik potong bagian pangkal dan ujung pelepa daun lidah buaya agar lebih mudah dikupas. Lanjut deh pengupasan manual untuk mengambil gel lidah buayanya. Pengupasan pelepa daun lidah buaya ini tidak gampang loh. Butuh teknik khusus dan hanya karyawan yang sudah ahli saja yang boleh melakukannya. Tuh cepat kan ngupasnya. Kalau unyil pasti sudah hancur semua tuh lidah buayanya. Lidah buaya selanjutnya kita cek di atas meja terang. Untuk memastikan bahwa kondisinya benar-benar bagus. Bersihkan juga sisa daun dan kotoran lain yang masih menempel agar benar-benar bersih dan bening. Sekarang kita potong gel lidah buayanya dengan cetakan. Set. Hanya dengan sekali cetak saja lidah buaya utuh tadi langsung berubah menjadi potongan-potongan kecil berbentuk dadu. Hmm ini nih yang namanya efektif. Betul kan? Ups cuci lagi potongan-potongan gel lidah buaya ini untuk menghilangkan lendir dan bau. Lalu cek lagi di atas kaca terang untuk memastikan bentuk gelnya tidak ada yang cacat ataupun rusak. Cuci lagi deh terakhir kalinya. Barulah lidah buaya kita masukkan ke dalam tabung steamer alias pengukus untuk dimasak pada suhu 95 derajat celcius selama 3 menit. Rendam dulu lidah buaya yang keluar dari tabung steamer agar dingin. Setelah itu cek lagi ya. Tujuannya untuk memisahkan lidah buaya yang bagus kondisinya dengan yang rusak akibat dimasak. Lidah buaya yang kondisinya masih bagus langsung kita timbang dan kemas dalam plastik. Jangan lupa tambahkan air asam supaya lebih segar. Sekaligus untuk menjaga agar bentuk gelnya tetap utuh dan tahan lama. Minuman lidah buaya ini masih harus melalui pengecekan terakhir di bagian quality control. Semakin seringnya dilakukan pengecekan seperti ini maka kualitas produk yang dihasilkannya pun juga akan tetap terjaga. Keren kan? Oke deh sekarang saatnya proses pengawetan menggunakan teknik pasturisasi. Yaitu teknik pengawetan dengan cara perendaman menggunakan air panas bersuhu 95 derajat celcius selama kurang lebih 25 menit. Teknik pasturisasi ini mampu mengawetkan minuman lidah buaya hingga kurang lebih 1 tahun. Setelah dingin minuman lidah buaya ini selanjutnya bisa langsung kita kemas untuk diekspor ke Jepang. Di negara maju seperti Amerika, Jepang dan Australia minuman lidah buaya atau aloe vera sudah menjadi salah satu minuman berkelas yang harganya mahal. Karena selain memanjakan lidah minuman herbal yang satu ini juga bergizi tinggi dan berhasil mengobati berbagai macam penyakit. Hmm, Om Editor coba balik lagi deh ke proses awal pengelahan minuman lidah buayanya. Oh iya Om, di zoom dong lidah buayanya. Tuh liat teman-teman, besar-besar dan segar-segar banget kan lidah buayanya. Lidah buaya ini ditanam di lahan gambut yang ada di kota Puntianak loh. Yap, seiring perkembangan jaman, lahan gambut bisa kok dimanfaatkan menjadi media tanam untuk berbagai jenis tanaman. Kayak jagung yang ditanam di lahan gambut ini nih. Terus ada nanas Pilipina, bahkan berkebun sayuran di lahan gambut pun bisa dilakukan. Widih, Nyil, ini sih sorganya lidah buaya ini. Kiri kanan isinya lidah buaya doang, gede-gede banget lagi. Iya po, dengan pengelahan lahan gambut yang benar, kita bisa tuh menanam lidah buaya sepontianak yang besar-besar kayak gitu. Wah, po juga mau belajar dong Nyil cara nanamnya apa gimana. Yaudah, langsung nimbrung aja po kalau gitu. Pembibitan tanaman lidah buayanya menggunakan metode vegetatif, po. Yaitu dengan mengambil anakan lidah buaya yang masih kecil di sekitaran tanaman induk. Lalu dipindahkan deh ke tempat yang baru. Nah po, karena karakter tanah gambut seperti inilah, makanya lidah buaya di sini lepahnya besar-besar. Ini didukung juga nih sama iklim tropis yang cocok untuk lidah buaya tumbuh. Kalau mau nanam di lahan gambut begitu, biasanya dibakar dulu kan Nyil? Biar subur gitu kata orang-orang mah. Iya, cara itu memang efektif sih po. Tapi hanya pada awal penanaman kok, makanya gak dianjurkan. Dan sudah dilarang karena bisa menyebabkan kebakaran hutan dan polusi udara karena asap po. Sekarang sudah banyak kok yang bisa mengolah tanah gambut tanpa harus membakarnya. Caranya sederhana lagi. Bisa dengan menaburkan abu kayu bakar untuk mengurangi kadar asam pada lahan gambut seperti ini. Terus, abis nanam kayak begini, bisa kali ya? Kita manen lidah buayanya, Nyil. Udah agak sabar ini. Ayo deh, po. Kita lihat panen lidah buayanya. Masa panen lidah buaya berkisar 10 sampai 12 bulan. Tergantung besar bibit saat ditanam pertama kali. Eh, Nyil. Lihat lidah buaya banyak begini. Jadi kepengen minum es lidah buaya ini, Mpo. Bagi satu ya, Nyil. Buat Mpo bikin ntar di rumah. Waduh, pada kemana nih lidah buaya yang air tanam? Ngapa jadi berantakan begini ini? Eh, bentar dah. Lah itu lidah buayanya. Ngapa pada kecacar jalanan begini ini? Waduh, ada yang kagak beres nih. Nah, kalau begini terus kan, siapa tahu kepala Oga akhirnya bisa numbur rambut. Nah, ketauan kan ya? Itu lidah buaya punya siapa itu? Waduh, maaf, po. Oga bagi dikit doang, Mpo. Buat program penumbur rambut nih. Kagak ada. Mau pakai lidah buaya yang banyak kayak gimana juga. Percuma, gah. Kagak bakal numbur rambut. Eh, sini-sini. Ayo tanam aja datuk kepala sama lidah buaya. Ampun, ampun, po. Ampun, kabur. Ayo, ayo. Siapa yang masih asing dengar kata gambut? Gambut adalah jenis lahan basah yang berwarna coklat kehitaman. Warnanya ini menandakan kaya akan material organik lho. Ya, gambut terbentuk dari timbunan pepohonan, rerumputan, lumut, jasad hewan, dan sisa-sisa materi organik lainnya yang mengalami pembusukan selama ribuan tahun. Tapi karena unsur organik yang tinggi inilah, tanah gambut jadi bersifat asam. Loh, kok bisa ya? Itu karena pembusukan lahan gambut yang didominasi oleh kayu-kayuan bisa menghasilkan asam alfatik dan asam fenolat. Asam-asam fenolat inilah yang berpengaruh menghambat perkembangan akar tanaman dan penyediaan unsur hara di dalam tanah. Dalam kondisi alami, lahan gambut aslinya gak mudah terbakar karena sifatnya mirip spons yang menyerap dan menahan air secara maksimal. Cuma sayang, sekarang keseimbangan lingkungan hidup kan sudah gak bagus. Ditambah orang-orang masih gak jerah untuk membakar lahan gambut meskipun sudah dilarang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di kebun kak Arsa. Cicak! Bukan cicak kok, Niu. Tenang aja. Eh, makasih ya udah mau bantuin kak Arsa nanam pohon. Eh, sama-sama ya kak. Eh, makasih juga sudah Gigi ngajakin Unyil untuk menjaga lingkungan. Jadi teman Unyil si Otan bisa nyaman tinggal di hutan deh. Terus si Bolang bisa terus eksplor alam Indonesia. Ya, walaupun baru kecil-kecilan sih. Tapi yang penting kan usahanya. Betul, Niu. Yang penting usahanya. Biar lingkungan kita bisa tetap bahagia. Kita yang tinggal di dekatnya juga jadi bahagia terus. Setuju. Tolong, tolong. Adapi, adapi, adapi.